Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Potensi hujan tinggi ini tentu masih diperkirakan terjadi di beberapa wilayah, Eva ya. Dan tentu harus diantisipasi ya? Betul, harus ada antisipasi, harus ada persiapan dan nanti untuk bisa lebih mempersiapkan masyarakat untuk antisipasi cuaca hari ini, kita juga akan hadirkan nanti perikiran cuaca. Tetapi nanti kita akan tahan dulu, kita akan menuju informasi hujan dengan intensitas tinggi pada Senin kemarin telah membuat sejumlah wilayah Denpasar, Bali tergenang air, Pemirsa. Tingginya intensitas hujan membuat ruas jalan Pulau Saulus Denpasar tergenang banjir hingga mencapai 50 cm. Akibatnya sempat terjadi kemacetan karena sejumlah kendaraan roda dua mogok. Selain di jalan Pulau Saulus, ruas jalan lainnya di daerah Legian dan Kute juga mengalami kondisi yang sama. Menurut warga, situasi ini kerap terjadi jika hujan deras dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup lama. Baik, Renu dan juga Pemirsa kita ajak Anda untuk menyimak bagaimana pantauan kondisi terbaru pencana banjir di Provinsi Bali. Kita sudah terhubung bersama dengan rekan kontributor Metro TV, Bagus Putra. Baik, selamat pagi. Bagus bisa dijelaskan banjir yang terjadi kemarin. Apakah sampai dengan hari ini, selasa 7 Desember 2021, sudah mengalami penurunan ketinggian? Ya, Renu dan juga Eva dan juga pembesar di rumah memang kemarin terpantau terjadi banjir di beberapa wilayah di dan pasar dan juga Legian dan Kute. Namun pada hari ini memang ketinggian banjir sudah menurun. Dan memang rumah-rumah dan juga jalan yang terendam banjir kemarin hari ini sudah terpantau kering. Sehingga memang pantauan kami banjir hanya terjadi sampai sekitar pukul 9 pagi tadi. Sehingga sampai pukul 10 dan siang hari kemarin memang banjir sudah menurun dan rumah-rumah warga yang terendam juga sudah mulai mengering. Iya, bagus. Lalu bagaimana dengan ancaman potensi banjir yang bisa terjadi seperti hari kemarin ya? Hari Senin kemarin. Bagaimana? Bagus. Ya, Eva memang beberapa wilayah di Bali, Legian, Kuta dan juga beberapa kawasan di dan pasar memang sangat rawan banjir. Karena memang kawasan ini pantauan kami memang penuh dengan permukiman rumah penduduk dan juga jalan irigasi yang kurang memadai. Apabila hujan yang terjadi cukup lama, seperti Senin kemarin, hujan cukup lama sekitar 6 jam lebih. Begitu sejak minggu malam sampai Senin pagi terjadi hujan dan dengan inisiasi yang cukup tinggi. Sehingga memang kawasan ini cukup rawan banjir dengan irigasi yang kecil sehingga sangat susah untuk menampung curah hujan yang tinggi. Tambah lagi beberapa sampah yang menyumbat seluruh irigasi semakin memperparah kondisi jalan yang memang rawan banjir ini. Baik, bagus tadi di informasi sebelumnya disebutkan bahwa menurut masyarakat peristiwa banjir ini seringkali terjadi. Kalau hujan dengan intensitas tinggi, dengan durasi yang cukup lama, tadi dikatakan bagus bahwa saluran airnya juga cukup sempit seperti itu. Lokasi mana saja bagus yang biasanya berpotensi terjadi banjir atau terjadi genangan? Ya, beberapa wilayah yang memang rawan banjir memang terjadi. Ada di sekitar Raya Dewi Seri seperti itu, Legian. Sepanjang jalan Legian sampai ke Puta. Dan juga beberapa wilayah di Denpasar seperti jalan Gunung Andakasa, di seputaran Sungai Taman Pancing, dan juga seputaran Monang Maning. Sehingga memang jalan-jalan ini memang jalan yang ramai dilewati oleh pengendara dan juga masyarakat. Dan juga jalan cukup kecil. Jalan cukup kecil dengan di sepanjang jalan ini ada perumahan-perumahan warga dan juga gang-gang kecil. Sehingga memang air, hujan yang jatuh di jalan ini memang sangat susah untuk keluar. Sehingga menggenangi jalan dan juga rumah-rumah warga. Ya, baik. Bagus dan juga Reno, ini kan diprediksi bahwa curah hujan masih tinggi. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan antisipasi pemerintah daerah? Bagus. Ya, untuk pemerintah daerah memang pada musim hujan ini sudah melakukan persiapan-persiapan. Seperti dari pihak DHK, Dasnikon Hidup, dan juga PBD Koopaten Kota. Memang telah mempersiapkan seperti pembersihan seluruh irigasi, pemotongan pohon-pohon perindang jalan. Sehingga memang pada musim hujan ini diharapkan memang tidak terjadi bencana. Seperti pohon tumbang dan juga banjir. Namun, pastinya kemarin, Senin, memang pembersihan seluruh irigasi dan juga sungai memang kembali ditingkatkan. Karena kejadian kemarin menyenangkan bahwa memang irigasi dan juga sungai yang ada di Denpasar dan juga Badung memang ternyata masih belum cukup untuk menampung curah hujan yang tinggi. Sehingga memang pemerintah melalui WBD dan juga DHK memang kembali meningkatkan pembersihan sungai dan juga irigasi sehingga banjir kemarin tidak terulang kembali begitu. Baik, baik. Terima kasih Bagus Putra untuk informasi Anda langsung dari Denpasar, Bali.